PT PLN UID Jawa Barat yang diwakilkan oleh PLN UP3 Karawang memberikan bantuan dana pembangunan untuk Pondok Pesantren Darussalam Cigoong di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Hal tersebut sebagai komitmen PLN untuk terus melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan dalam berbagai bidang. PT PLN Persero terus berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL dalam berbagai bidang. Seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, sarana ibadah, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun bencana alam. Kali ini PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat yang diwakilkan oleh PLN UP3 Karawang memberikan bantuan dana pembangunan untuk Pondok Pesantren Darussalam Cigoong yang beralamat di Kampung Cigoong, Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Penyerahan bantuan dana pembangunan sebesar 100 juta rupiah dilakukan oleh PLH Manager ULP Rengas Dengklok secara simbolis kepada pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Cigoong Ustadz Iikro Hikmat. Pihak Pesantren pun mengucapkan banyak terima kasih kepada PLN atas bantuannya. Pondok Pesantren Darussalam Cigoong merupakan suatu wadah atau sarana sebagai tempat untuk menimba ilmu. Berdiri di tahun 2021, kurang lebih sudah 2 tahun, jumlah santri sementara sekarang Alhamdulillah ada penambahan. Setiap mula, setiap tahun juga dari awal hanya 5 orang hingga 10, sekarang mencapai 25 santri Alhamdulillah. Itu sebagai perkenalan dari kami. Yang kedua, tidak lupa, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PLN, yang telah mengeluarkan program PLN, Alhamdulillah sudah kami terima dan kami menunjukkan dalam pembangunan Pondok Pesantren Darussalam Cigoong yang Alhamdulillah ini telah dirasakan manfaatnya oleh segenap santri Darussalam Cigoong. Ada pun bantuan yang kami terima, kami wujudkan dalam bentuk madrasah sebagai tempat mengaji mereka dan kamar tidur. Diharapkan dengan adanya bantuan ini dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kenyamanan para santri untuk lebih giat menimba ilmu di Pondok Pesantren Darussalam Cigoong.